Indonesia sesungguhnya bukan merupakan pasar yang menarik bagi produsen pertahanan internasional sebab anggaran belanja sistem senjata Indonesia tergolong kecil. Daya tarik pasar pertahanan Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik seperti Jepang dan Australia. Mengacu pada data SIPRI, India merupakan negara importer terbesar peralatan pertahanan pada periode 2019-2023 disusul oleh Saudi Arabia dan Qatar. Jepang menuduki peringkat ke-6, adapun Australia menepati rangking ke-8. Fakta menunjukkan bahwa pada MEF 2010-2014, alokasi pinjaman luar negeri atau PLN untuk Kementerian Pertahanan adalah 6,55 miliar USD. Sementara alokasi pinjaman dalam negeri atau PDN di periode yang sama ialah 4 triliun rupiah. Nilai PLN meningkat menjadi 7,74 miliar USD pada MEF 2015-2019. Sedangkan angka PDN pada jangka waktu yang sama bertambah menjadi 15 triliun. Peningkatan drastis alokasi PLN bagi Kementerian Pertahanan terjadi pada MEF 2020-2024 sebesar 34,4 miliar USD. Sebelum angka itu dikurangi menjadi 25 miliar USD pada 28 November 2023. Kenaikan tajam terjadi pula untuk PDN yakni menjadi 41,1 triliun rupiah untuk periode yang sama. Kenaikan itu menandakan bahwa Indonesia mulai menjadi pasar yang menarik bagi produsen pertahanan global khususnya terkait dengan alokasi PLN. Sebagaimana diketahui, alokasi PDN hanya dapat dibelanjakan di dalam negeri yaitu membeli produk-produk pertahanan yang dihasilkan oleh industri pertahanan nasional. Merespon kenaikan alokasi PLN yang lebih 3 kali lipat dari periode sebelumnya pada periode MEF 2020-2024, sejumlah negara berlomba menawarkan solusi peralatan pertahanan kepada Indonesia seperti Prancis, Inggris, Italia, Jerman, Amerika Serikat, dan Turki. Prancis menjadi negara yang paling banyak menerima kontra pengadaan sistem senjata dari Indonesia di mana Indonesia membelanjakan sekitar 11 miliar USD dari alokasi PLN sebesar 25 miliar USD ke negara itu. Produk yang diakuisisi 42 Rafale, 2 A400M, 13 radar GCI TELUS Gm400Alpha, dan 2 kapal selam Skorpen Evolve. Sebagai timbal balik, pabrikan seperti Dasau Aviation, TELUS, Airbus, dan Naval Group melakukan program alih teknologi kepada Indonesia dengan derajat yang berbeda-beda. Selain negara-negara barat, China menawarkan pula sejumlah solusi peralatan pertahanan kepada Indonesia selama MAF 2020-2024, termasuk kapal kombatan dan kapal selam di mana China menyeluruhkan kapal perusahaan tipe 052D dan kapal selam S-26. Meskipun Kementerian Pertahanan telah memutuskan mengakuisisi Frikat Town Direvel buatan Finkentieri dan kapal selam Skorpen Evolve produksi Naval Group dalam MAF 2020-2024. Sebagai bagian dari upaya membangun kemampuan proyeksi kekuatan, akan tetapi China tetap bersih keras menawarkan kapal perusahaan tipe 052D dan kapal selam S-26. Boleh jadi, China ingin mengincar program pengadaan sistem senjata pada periode 2025-2029 yang akan dimulai tahun depan. Indonesia sejak awal 2000-an sudah mengakuisisi sejumlah senjata buatan China, khususnya Rodal Manpatch, meriam pertahanan udara kaliber 23mm dan pesawat tanpa awa. Namun untuk sistem senjata yang berbentuk platform seperti kapal perang, Indonesia selama ini tidak pernah melirik solusi buatan China. Secara tradisional, Indonesia selalu melakukan pengadaan kapal perang, baik kapal permukaan maupun kapal selam ke negara-negara barat atau negara-negara yang menganut standar NATO. Hal demikian karena doktrin militer yang diadopsi oleh Indonesia mengaju pada doktrin yang dikembangkan oleh NATO atau negara NATO seperti Amerika Serikat. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh TNI saat ini dalam melaksanakan operasi gabungan adalah bagaimana menciptakan sistem komunikasi dan sistem komando dan kendali yang seamless. Al tersebut merupakan prasyarat bagi terciptanya kolaboratif combat yang merupakan unsur operasi gabungan. Sistem komunikasi dan sistem komando dan kendali harus tercipta terlepas bahwa berbagai sistem senjata seperti kapal perang, pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter, dan lain sebagainya diproduksi oleh pabrikan yang berbeda-beda. Keragaman sumber peralatan pertahanan tidak menjadi masalah sepanjang semuanya dapat dirajut secara seamless lewat sistem komunikasi dan sistem komando dan kendali yang andal. Penawaran kapal selam S-26 menunjukkan bahwa China ingin memperluas pengaruhnya di Indonesia secara politik. Perkembangan demikian patut diwaspadai sebab walaupun Indonesia tidak mengakui klaim Nine-Dash Land China di Laut China Selatan. Bukan kemustahilan bahwa Indonesia terpaksa harus menggunakan instrumen militer di wilayah Laut Natuna dan Laut Natuna Utara. terhadap China pada tahun-tahun ke depan. Skenario itu dapat terjadi apabila China terus memaksakan klaim sekaligus penafsiran sepia terhadap UNCLOS 1982 termasuk menggunakan prinsip-prinsip penarikan titik batas laut negara kepulauan untuk membenarkan klaim atas perairan strategis tersebut. Merupakan suatu fakta bahwa China adalah mitra dagang Indonesia nomor satu. Akan tetapi, Indonesia hendaknya bisa memisahkan antara urusan dagang dengan urusan politik terkait klaim sepihak China di Laut China Selatan. Selama ini, Indonesia tidak melakukan pengadaan sistem senjata yang berkategori major weapon system dari China karena pertimbangan strategis berupa potensi sengketa di Laut China Selatan. Kebijakan demikian penting untuk dipertahankan di tengah tawaran China untuk memasuk kapal perusahaan tipe 052D dan kapal selam S-26 dengan iming-iming harga murah apabila Indonesia membeli keduanya dalam bentuk paket. Walaupun kebijakan pertahanan Indonesia tidak secara terus terang menunjuk suatu negara sebagai calon musuh potensial di masa depan akan tetapi di balik itu selalu terdapat perkiraan strategis tentang negara-negara yang berpotensi menjadi calon musuh di tahun-tahun mendatang. Memang pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia dalam menetapkan atau mengidentifikasi musuh potensial tidak seperti negara-negara barat yang secara gamblang menunjuk suatu negara. Namun bukan berarti Indonesia menafikan adanya potensi calon musuh pada dekade-dekade ke depan. Dari aspek teknis mengacu pada data-data teknis yang berasal dari China State Shipbuilding Corporation atau CSSC kinerja kapal selam S-26 masih kalah dibandingkan kapal selam dari Eropa. Sebagai contoh indiscretion rate S-26 adalah 15% sementara indiscretion rate Skorpan Evolve kurang dari 6%. Indiscretion rate ialah waktu yang dibutuhkan oleh kapal selam untuk melakukan isi ulang baterai. Dimana semakin besar nilai indiscretion rate maka semakin lama pula waktu yang diperlukan bagi kegiatan isi ulang baterai. Padahal kegiatan isi ulang baterai merupakan masa-masa kritis dalam operasional kapal selam diesel elektrik dimana kapal selam harus muncul ke permukaan atau melaksanakan kedalaman periskop. Begitu pula dengan Days at Sea S-26 yang maksimal 65 hari dibandingkan dengan Skorpan Evolve yang mencapai 80 hari. Walaupun S-26 mengadopsi AIP ternyata kemampuannya untuk menyelam terus-menerus di bawah air hanya 10 hari saja. Waktu tersebut boleh dikatakan sama dengan kemampuan menyelam serah terus-menerus yang dimiliki oleh Skorpan Evolve yang mengadopsi full lithium ion baterai. Hal-hal teknis menyangkut kinerja kapal selam S-26 patut diperhatikan pula oleh Indonesia dan tidak terpukau dengan iming-iming tawaran dengan harga yang murah. Persoalan teknis berikutnya adalah integrasi kapal S-26 dengan berbagai sistem senjata yang selama ini telah dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut. Integrasi yang dimaksud diantaranya mencakup integrasi sistem komunikasi dan integrasi senjata. Sebagai gambaran, torpedo black shark buatan Leonardo dapat pula digunakan untuk kapal selam Skorpan Evolve. Terdapat keraguan besar bahwa torpedo-torpedo dari barat seperti black shark dan SUT dapat digunakan pada kapal selam buatan Cina. Keraguan tersebut muncul baik karena alasan politik maupun alasan teknis. Singkatnya, Indonesia harus berhati-hati dalam menangkapi tawaran kapal selam S-26 maupun kapal perusahaan tipe 052D dari Cina. sebab terdapat implikasi politik dan teknis yang dapat menghambat upaya untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan Indonesia jika tawaran tersebut diterima. terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. Terima kasih.